Bersia 23 tahun, serta B, berusia 24 tahun. Sementara itu, pelaku H masih dalam pencarian. Kapolsek Lubuk Baja Kompol Yudi Arfian menjelaskan para pelaku melakukan pemerasan kepada korban melalui aplikasi online way. Pelaku menawarkan jasa pijat. Pada hari Minggu 3 September 2023 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, pelaku menjemput korban di Nagoya Tamrin dan membawanya ke salah satu hotel. Setibanya di hotel, korban dipijat tanpa menggunakan busana yang ternyata dividiokan oleh pelaku. Tidak lama kemudian, dua pelaku lainnya masuk ke dalam kamar hotel, mengancam korban dengan meminta uang agar videonya tidak diviralkan. Awalnya terlakuan menghubungi korban untuk meminta untuk dimesis atau dipijat. Jadi jasa pijat, kemudian pelaku menjemput korban di Nagoya Tamrin dan membawa ke hotel Polaris, kamar 209. Kemudian setelah di dalam kamar, korban pun disuruh untuk membuka baju agar dapat dipijat. Sekiranya pukul 19.00 atau jam 7 malam, pelapor sedang tiba-tiba didatangi dua orang laki-laki dan langsung masuk ke dalam kamar. Selanjutnya mengancam korban untuk diviralkan serta meminta sejumlah uang kepada korban. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp7.720.000. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar pasal 368 ayat 1 KUH pidana, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Humas Polsek Lubuk Baja Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV.